jadi o-ring seperti ini dimasukkan ke bagian sini untuk mempersempit tabung ini agar impornya lebih besar pokoknya intinya kalau pengen speednya tinggi di unit u-click Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi kawan-kawan ku semua dimanapun berada kali ini saya baru selesai memperbaiki unit ini R8 ini dengan kerusahaan seperti biasa kan kawan jadi untuk kerusahaan unit sub itu rata-rata hampir sama ya jadi kalau dipompa itu gak mau masuk ya permasalahan biasanya sih seal inletnya rusak terus kemudian juga ada permasalahan di per asfalvenya di per belakang yang umum terjadi sih seperti itu kan jadi kalau kedua part itu rusak biasanya dipompa itu anginnya akan langsung keluar ke laras kalau yang seal inlet biasanya setelah dipompa itu anginnya kembali lagi ke tabung pompa ini keluar dari tabung pompa dia akan balik ke depan lagi kalau per belakang itu biasanya masalahnya angin langsung lari ke laras ketika dipompa dan kita juga bahas sedikit tentang bagaimana caranya agar speednya bisa naik untuk unit seperti ini kawan-kawan bisa simak videonya sampai selesai agar kita bisa sama-sama pakai dapet BR ini unitnya R8 dateng udah dalam keadaan jeruannya udah keluar semua ini udah di keresekin wis pokoknya nanti saya coba perbaiki mudah-mudahan berhasil ya kawan-kawan sekarang buka dulu paketnya di unboxing ini saya mau jelaskan tinggi disini kawan-kawan jadi ini kemarin dateng dalam keadaan sudah terperotoli seperti ini cuman ini masih tergabung menjadi satu seperti ini ya karena ini kenceng bener kawan-kawan ini dibuka susah banget saya juga harus pakai bantuan kunci pipa itu tapi saya kasih karet dulu disini kalau untuk baret-baret ini ini bukan karena saya yang bongkar ini ini dari pemiliknya ini yang bongkar ini bukan kesalahan saya ini ini memang dari sananya udah seperti ini pokoknya saya tinggal bongkar ini bagian ini kok kenceng bener ini jadi saya buka nah setelah saya buka ya memang bener seal inletnya yang rusak seal inletnya sudah rusak sudah bentuknya sudah enggak bagus lagi ya jadi sangat memungkinkan sekali untuk terjadi kebocoran atau di pompa tidak mau masuk nah yang unik jadi di bagian dalam tabung ini disumpelin pakai ditambah pakai o-ring o-ring seperti apa sih o-ring nah contohkan seperti inilah jadi o-ring seperti ini dimasukkan ke bagian sini ini banyak jumlahnya ada sekitar kalau enggak lima itu ada enam lah kurang lebih saya lupa kemarin udah saya buang soalnya mungkin tujuannya entah karena melihat tutorial entah apa mungkin tujuannya untuk mempersempit tabung ini ruang tabung agar mungkin pornya lebih besar atau gimana nah tapi menurut pendapat saya enggak banget ya kalau kayak gitu ya karena kalau kita mempersempit ruang ini otomatis volumenya juga kan akan berkurang volume tabungnya akan berkurang nah powernya juga pasti akan turun justru malah powernya akan turun karena volumenya super kecil jadi untuk kawan-kawan yang pingin banget powernya 2000 wede itu ya yaudahlah enggak usah dibaksakan kalau pengen powernya gede ya cari PCP atau gejluk atau yang lain lah pokoknya jangan ukli kalau ukli itu ya seperti ini kapasitasnya ya segini jadi kalau ini dipersempit justru malah powernya akan turun nah mungkin 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 sih banyak kawan-kawan yang menggunakan unit seperti ini atau ukli seperti ini yang salah pemahaman jadi gini kawan-kawan kalau kawan-kawan menggunakan unit ukli seperti ini pengen speednya tinggi tapi mimisnya masih 12 grain itu ya sia-sia karena kapasitas tabungnya ini enggak memungkinkan untuk membuat atau menjadikan mimis 12 grain itu dengan speed yang cukup tinggi jadi mengakalinya kawan-kawan ini enggak usah diapa-apain tabung ini enggak perlu diapa-apain udah biar begini aja tinggal kawan-kawan main di berat mimisnya kalau ingin mimisnya ngebut gunakan di bawah 12 grain ya kalau menurut saya sih batas maksimalnya ini 10 ya mungkin bisa lebih lebih bagus lagi kalau pakai 8 atau 9 grain jadi kawan-kawan jangan ikut-ikutan unit yang PCP PCP itu bisa pakai 12 grain pakai 16 grain juga biasanya ada yang yang pakai 16 grain itu kawan-kawan karena volumenya lebih besar nah berbeda lagi dengan unit yang menggunakan regulator unit PCP yang menggunakan regulator itu menurut pemahaman saya entah ini salah entah enggak tahu pokoknya fungsinya sudah menjadi seperti ukli jadi dia punya tabung kedua atau ruang tampung kedua kalau ukli itu di pompa manual jadi kalau PCP yang pakai regul itu pompanya otomatis karena ditampung di tabung depan di tabung utama dan ditransfer ke tabung ruang ledak juga dibatasi dengan menggunakan regulator itu kawan-kawan jadi makanya di unit PCP itu kalau pengen sepinnya agak tinggi biasanya diperbesarlah ruang ledaknya atau ruang tampung kedua dengan cara ditambah extension lah tak dibubut ulang bagian dalam lah nah itu terserah prosedurnya masing-masing nah jadi kembali lagi ke unit ukli kalau kawan-kawan pengen speednya lebih tinggi pakai mimis yang di bawah 12 screen gitu kawan-kawan jadi mungkin banyak yang salah paham mau dibesarkan ini misalkan misalkan tabung ini diperpanjang berpanjang ya ini otomatis kan panjangnya pasti ke depan kesini ini diperpanjang kesini kalau ini diperpanjang ruang pompa akan berkurang nah untuk memenuhi volume yang lebih besar maka jumlah pompanya akan lebih banyak lagi tuh kawan-kawan jadi udahlah yang standar juga itu gak masalah toh terkukur juga atau bajing juga masih tumbang mau buat apa lagi jadi gitu kawan-kawan intinya kalau pokoknya intinya kalau pengen speednya tinggi di unit uklik gunakan mimis di bawah 12 screen 8, 9 atau 10 itu kawan-kawan jadi speednya bisa lebih kenceng itu sih menurut pendapat saya entah pendapat yang lain saya gak tahu begitu jadi kan pemikiran orang itu kan beda-beda nah kalau pemikiran saya sih seperti itu nah intinya untuk kerusahaan seperti ini ya cukup dipompanginnya gak mau nampung hasil inline-nya diganti cek gotri-nya ini tapi kalau gotri ini jarang sih jarang sekali rusak paling cuma kotor aja yang jelas seal inlet seal inlet itu yang sering rusak demikian hasilnya kan-kawan untuk unit ini sudah selesai saya perbaiki dan ada sedikit sedikit hal yang saya pahami tentang unit seperti ini jadi mudah-mudahan bisa jadi referensi atau jadi ajuan untuk kawan-kawan kalau mau mengoprek unit seperti ini harap diperhatikan hal-hal tersebut kawan-kawan karena kalau kita upgrade di tabung kita persempit atau kita perluas itu ya cuma segitu sih kapasitas tabungnya kan memang cuma segitu jadi alangkah baiknya kalau kepingin sepitnya tinggi ya sesuaikan mimisnya jangan pakai mimis 12 grain untuk unit seperti ini karena pasti sepitnya akan turun sepitnya akan kurang walaupun saya juga belum pernah mencoba sepit pakai krono tapi seenggaknya itu kita bisa mengira-ngira ketika kita tembakkan itu dalam jarak tertentu misalnya 30 meter atau 25 meter itu sampainya peluru dengan ledaan ini selisihnya beberapa detik walaupun hanya cuma kira-kira setidaknya kita bisa tahu kita bisa ngerasa tanpa harus juga menggunakan krono walaupun alangkah lebih baiknya kalau ada krono tapi karena segala macam keterbatasan jadi ya seadanya saja kita gunakan feeling krononya demikian dulu mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya